Terima kasih Dia bawa-bawa kamera Buat foto-foto cewek Benar Oke, oke Oke, coba Terawang dia, oke Boleh, boleh, Mas Bener ya? Kata cowok nomor 11 ini dia bawa foto Buat foto-foto cewek Boleh liat aku sebentar Oke Oke Cowok ini bener sih, Mas Dia memang punya kamera Dan di dalam kameranya itu juga Dia suka foto-foto perempuan-perempuan Bener Untuk apa? Foto-foto tersebut dijadiin koleksi Untuk bahan Bener ya? Bener ya? Jadi lo koleksi foto-foto cewek cakep Buat Menjadikan bahan penelitian lo Oke Untuk ditaruh di kamar lo gitu Iya, gue hobi aja sebenernya Lo apain? Iya, buat tempelin di kamar Buat koleksi gue Oke, tapi emang bener gitu dia ya Oke Oke, oke Oke, nah, sekarang mau maju Oke Buat wanita yang bertiga ini Lihat baik-baik muka dia Bener gak dia pelakunya? Ingat-ingat baik-baik Gak ingat Kita gak pernah Gak ingat juga Ya gak ingat lah Orang gue aja gak tau Lo bertiga sih apa ya Oke, tapi Lagian Muka jelek gini Ngapain gue fotohin Solo aja lah Oke, oke Kenapa? Nomor 14 kenapa tadi Lo difoto dia? Iya Difoto, coba gini Tadi dia sempet minta foto sama gue Masu ya Di luar Dia bilang dia produser Menawarin gue main film Terus dia minta Gue foto-foto seksi Pakai lingerie Dan lo kenapa mau? Ya kan gue pikir Daripada Gue gak ada job Gue pengen masuk Buat film layar lebar juga Oke, tapi menurut gue Dia bukan produser? Bukan Tapi bukan pelakunya juga? Bukan pelakunya Dia hanya suka fotonya Bukan foto aja Mau ngumpulin koleksi Buat koleksi Oke, oke Oke, oke Sorry, oke Balik lagi Oke, oke Thank you Oke Berarti lo salah nuduh Emang bener dia buat Tapi bukan pelakunya Silahkan naik, naik, naik Balik Sorry, sorry Oke Oke Kita bingung nih Ini pelakunya siapa nih Masalahnya Tapi Tadi waktu kita telepon Yang namanya Sari yang mana? Tadi kita telepon lo Dan bunyinya musik box Tadi lo telepon lo gak tau di mana? Gak tau mas Oke Teleponnya gak tau di mana? Musik box lo serang di mana? Iya maksudnya Nah itu gak tau Apa? Baju Baju yang ada di Waduk Ilang 3 Baju yang ada di ruang kostum Ilang 3 Nah baju yang ada di Vela Ilang 3 Ilang 3 Ini bukan bajunya? Ini Ini kayak gini Ini punya inventory Oke Gak ada izin Gak ada ini bajunya keluar Coba ilang aja Ilang aja Oke cek CCTV CCTV luang wardrobe luang kostum Biar ada buktinya Wardrobe itu kostum ya Oke Kita coba Kita ingin tau siapa yang mengambil Artinya Yang mengambil baju ini Itu juga berkaitan dengan Pelaku Pelakunya Kasus ini Iya kan Oke coba kita lihat Jadi hal ini 3, 2, 1 Nah ini yang tadi Ini yang tadi disana kan Si Kani nya cowok yang pake lipstick Ini anak magang tadi kan Tadi dia bantuin juga Ngangkatin ini cewek-cewek Oh iya yang tadi bantuin Ngangkatin cewek-cewek ke sini Yang orang makeup Magang-orang megang Magang makeup Nah, nah, nah tuh Pegang-pegang gaun tuh Oh ini bajunya bener Cari orang-orang Iya, iya, iya Berarti cowok tadi Cowok apa cewek tadi Cowok tadi itu Cowok-cowok Cowok Cowok-cowok-cewek Tapi kok tadi dia beracting ya Seakan-akan dia gak tau apa-apa Iya, tadi dia belum Dia gak tau apa-apa Dia bantuin Berdua tadi Dia bantuin ngangkat tadi kan Wah, ini bener-bener sih Kamera ikut gue Mana orangnya Hei, hei, hei Hei, kabur, kabur Tarik, tarik pak Tarik pak, tarik pak Jangan sampai kabur pak Mau kemana lo? Ini, ini, ini Kenapa lo lari? Kenapa lo lari? Apa? Mau pulang Mau pulang Masuk Naka aja lo Lo tadi ngambil baju-baju di ruang wardrobe kan? Mendingan aku sih Dari sekarang Daripada nanti di dalam Kita buka semuanya Aku gak mau Aku udah mau pulang Masuk, masuk Apaan sih? Gak usah Aku bisa jalan sendiri kok Bansi Ya, aku gak tau Aku gak tau Ya, udah biasa aja Kamu udah dipakai Loh, cowok pake lipstick Ini bukan lipstick Gimana sih? Apa ini? Ini buat lip bang Buat pelembap bibir Kali aku lagi ini Oh, pelembap bibir Iya Kok mana merah? Ya, ini kan rasa strawberry Mas, berga Oh, pelembap bibir Rasa strawberry Abus aja, abus Abus Abus, abus Abus, abus Abus, abus Abus, bintang tisu Tisu basah Tisu basah Terserah, jadi perlu Terserah, jadi perlu Yaudah, saya taruh aja Janilah gak mau mahal Pelan-pelan dong, mas Oke Nama lu siapa? Kania Nama yang benar Kania Siapa orang lu? Karyo Oke, maju, jadi maju, maju Oke Tadi gue liat di sisi TV Lo itu megang-megang baju ini Terus kenapa sekarang gue yang pake Iya, bener dong Lo bukan baju gue Eh, lo biasa aja dong Gak usah doang Gak usah doang Oke, oke Tenang Oke, coba Terawang, G Boleh, mas Terawang, G Boleh ke tengah Terawang sih, Karyo Karyo duduk di tengah, Karyo Karyo Kani apa, Karyo? Karyo Oke, dia tuh tipikal orang yang mempunyai ambisi yang besar Ambisi yang besar Mimpi yang besar Mimpi yang besar Dan obsesi yang besar Obsesi yang besar Bagus Bagus Tapi sayangnya, dia salah ngambil jalan Jalan yang diambil salah Jalan yang diambil salah Jalan yang diambil salah Diapain, mas Relaksasi Relaksasi doang Gak diapain, kan? Gak diapain wanted Semua terkendali Oke, silahkan Arby Oke, saya tanya dulu nih Kamu bersedia untuk direlaksasi atau enggak? Asal enggak diapapain, mas? Iya, enggak diapapain juga Oke, jadi apa yang kamu katakan itu bukan aib atau privacy nantinya Iya Oke, sekarang kamu fokus ke jam di depan mata kamu Oke, secara perlahan jam tersebut membuat mata kamu menjadi lebih lelah Lebih nyaman bahkan lebih rileks tersebutnya Dan pada tone ketiga Masuk dalam kondisi relaksasi yang lebih dalam lebih nyaman Tersebutnya Satu Dua Dan tiga Masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya Dan pertahankan posisi badan kamu seperti ini Dan biarkan ketika host bertanya sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu Dan kamu ceritakan lebih jujur tersebutnya Satu Dua Dan Tiga Oke, benar loh makeup artist? Bukan mas Bukan? Bukan Tapi apa kerjaan lo? Saya sehari-hari sebagai dep koleksi Dep kolektor? Penagi hutang? Iya Oh, jadi lo nyamar jadi makeup artist? Iya mas Saya nyamar aja sih selama ini Karena saya punya ambisi mas Buat jadi desainer sama semua gitu mas Biar terkenal Oh, emang lo dep kolektor? Iya Tapi punya cita-cita jadi makeup artist dan desainer? Iya mas Tapi lo kenapa gak jadi makeup artist beneran? Ya susah sih mas Karena saya udah pernah masuk Dua kali Gara-gara apa? Gara-gara apa? Ya Ya nge*** orang mas di jalan Nge*** orang? Iya Oh, lo arti Oh, lo arti? Oh, lo arti juga ya Oke, oke, oke Oke Dan lo Tadi ngambil CCTV, lo kelihatan ngambil baju Itu Untuk apa? Ya Saya itu sebenarnya lagi ada project mas Buat foto Film pengantin berdarah Foto film pengantin berdarah? Iya Jadi saya pengen Mereka bertiga tadi itu jadi model saya mas Oh, lo pengen mereka bertiga jadi model kamu Itu kamu yang ngelakuin tadi? Iya Terus saya yang makeupin mereka Kok mas Eh, tadi lo bilang Bukan lo yang masak itu berat Sakit tau gak lo gituin tadi? Eh, gituin? Gituin gimana itu? Ya digantung mas Ya bantu sakit Oh, iya Eh, merah-merah nih Iya, iya Terus Intinya Adalah Lo pelakunya Iya Oke, lo sendirian apa dibantu orang? Gak mungkin lo sendirian Saya boleh jujur gak mas Jujur? Saya disini ada sepupu saya mas Kandidat? Iya Laki perempuan? Perempuan Perempuan, oke Jadi dia perempuan Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tenang, tenang Tenang, tenang Tenang, tenang Oke Sebentar, sebentar Saya mau ngomong Sepupu kamu nomor berapa? Nomor 13 mas 13? Tidak, huis Terus Tidak,uwang Kenapa? 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 kita lihat belakang ya lo ngapain berdiri ya kok jadi gue eh Allah suruh media dia gue disuruh sama dia mas ya enggak ada buktinya kalau nggak ada buktinya nggak usah dia kenal sama lo matanya dibuka kalau memang lo jujur lu buka aja mata lo nggak usah takut udah tenang-tenang Bi mungkin langsung relaksasi aja Bi duduk-duduk-duduk-duduk sabar sabar Bi Oke kamu bersedia untuk di relaksasi Oke jadi apapun yang kamu katakan itu bukan berupa aib atau privasi buat kamu Oke sekarang kau fokus ke jam ini secara perlahan membuat mata kamu menjadi lebih lelah lebih nyaman bahkan lebih relax tersebelumnya satu dua dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata kamu dan biarkan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan kamu ceritakan lebih jujur dari sebelumnya satu dua dan tiga benar nggak kamu mau merencanakan penyakapan ini sama karyo Iya mas kita tanya alasannya tenang alasannya apa sebenarnya gini Mas saya itu orangnya paling suka tersaingi Mas terus jadi dari awal saya tuh sekolah sampai saya tuh tamat SMA Mas saya tuh selalu juara satu jadi otomatis itu nggak pernah mau kalah dari teman-teman saya Mas dan sampai sekarang saya tuh nggak bisa tersaingi sama siapapun Mas pokoknya saya harus di nomor satu in artinya artinya ya contohnya kandidat disini Mas saya tuh nggak pengen mereka tuh punya pacar tapi benar lo nyuruh karyo untuk menyokap mereka Iya Mas Oke gimana ceritanya karena memang saya tuh memang bener-bener nggak bisa tersaingi Mas jadi saya tuh pengen di nomor satu di mana-mana dan saya tuh datang ke sini Mas saya tuh pengen mereka tuh milih saya semua Mas pengen cocoknya milik kamu semua nggak pengen nggak pengen yang kandidat teman-teman saya itu dapet pacar di sini Mas gimana cowok milik kamu kalau kamu sombong oke oke tapi kalau karyo tadi ketahuan mau ngakuin dia nggak sebagai sepupu lo kalau nggak kelihatan sih ya Mas kalau ketahuan masa saya punya sepupu kalau tadi karyo digubungin orang ya biarin aja lah Mas mau dipukulin mau kasih makan lu oke lu jadi pengen cocok sini memilih lo gitu Mas sebenernya saya tuh disini suka sama cowok nomor enam belas cowok nomor enam belas cowok yang nomor enam belas ini Mas suka sama cewek nomor dua sembilan cowok nomor enam belas juga sama cewek nomor dua sembilan nah kemarin kan apa nah nah kenapa 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 nah kemarin kan saya nggak sengaja ini Mas jalan-jalan terus ngeliat mereka tuh di samping kosong gitu Mas eh lu tuh jangan sefitnah ya eh gua ngeliat sama cowok nomor enam belas dan aku aja buktinya mana udah jelek belagu lagi udah juga sama cowok nomor enam belas terus saya tuh Mas pernah juga difoto-fotoin sama dia gitu sama dia tadi iya tapi sama-sama mas pas diluar kemarin kan saya sempat meregokin dia punya cewek yang nomor ini yang nomor 25 25 pernah pernah benar-benar ya ya oke oke ya udah udah kembali lagi udah 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 naik 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 jangan 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 udah 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 co 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 iya iya oke jadi intinya adalah lu sekongkol karyo sama dia nah dia kok yang nyuruh eh lu muncul jatuh ya eh lu muncul jatuh ya suka sama laki-laki disini belanja lu gua diskualifikasi lu itu udah salah ya lu yang salah lu ah exhibit glucose panik itu nah banget tadi kita dendulok gua minta maaf gue cintal orangnya pentan any tiga cewe ini ganti baju dulu sana oke silahkan ganti baju kita baju ya tadi cewek yang nomor berapa tadi 29 sama 25 mudah-mudahan kalian berjodoh jangan cuma cuman doang pacaran dong oke oke dan pemirsa antreview lovers bersiaplah bernyanyi dan mengekspresikan isi hati di parade musik terhit setahun ini akan ada juga garis tangan yang akan tayang secara langsung live di hutan tv yang ke 27 untuk mu Indonesia 1 1 14 Maret 2020 hanya di antreview terima kasih banyak saya Uya Kuya saya Erby sampai ketemu lagi di garis tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.